Selamat datang di channel Kewartaka Wattasyononamewa channel yang beri video-video tentang matematika, tentang youtube dan juga SN. Jika kesulitan mencari channel saya tuliskan cek Wartaka K-U-R-O-T-A-K-A nanti akan langsung mencari channel saya di urutan yang ke atas bukan mungkin paling atas di video saya yang ke-1346 ini saya akan membahas soal domain fungsi ya kita cari domain dari fungsi ini untuk mengerjakan soal ini sangat mudah ini bisa 1 detik selesai kalau misalkan teman-teman sudah menguasai ini ya ketika kasusnya ada seperti ini fungsinya itu berupa pecahan dan pembilangnya itu tidak ada akarnya kemudian penyebutnya ada akarnya ketika penyebut ada akarnya seperti ini maka akan kita gunakan cara ini ya, yang di dalam akar pada penyebut itu harus positif yang di dalam akar pada penyebut jadi yang saya maksud adalah ini ya, yang di dalam akar pada penyebut adalah x-1 jadi akarnya sudah tidak perlu dibahas karena sebenarnya aturannya penyebut itu tidak boleh sama dengan 0 ya kan sedangkan akar itu harus apa namanya tidak boleh eh harus tidak boleh negatif gitu ya jadi boleh 0 akar itu tidak boleh negatif berarti boleh 0 boleh positif tetapi karena ini penyebut penyebut tidak boleh 0 berarti otomatis gabungannya adalah tidak ini yang di dalam akar ini itu harus positif seperti itu lebih dari 0 nah yang di dalam akar itu adalah x-1 ya jadi x-1 itu harus positif kemudian min satunya pindah ruas menjadi x terlebih dari 1 nah ini sudah ketemu jawabannya nah namun dalam beberapa sumber ya biasanya penulisannya itu penulisan domain itu seperti ini diberi di F dalam bentuk himpunan dalam bentuk himpunan gitu ya domain fungsi di F gitu x-2 ini itu ini itu sama persis cuma ininya ditaruh disini ada juga yang penulisannya ditampai x-1 atau himpunan bilangannya nah itu sesuai dengan nanti kalau pilihan ganda atau kalau pilihan ganda nanti menyesuaikan pilihan gandanya kalau orian nanti kesepakatan dengan gurunya gimana penulisannya nah kalau saya secara pribadi kalau memberikan nilai itu jawabannya sampai ini ini atau ini salah satu saja sudah benar sudah sampai ini saja sudah sangat benar nah itu tergantung kesepakatannya lah dengan gurunya bisa ditanyakan dengan gurunya jawaban akhirnya itu sampai mana kurang lebih demikian video saya kali ini ini materi yang sangat mudah jadi saya rasa bisa dipahami ya jika ada kesalahan dalam perhitungan pengucapan dan lain-lain mungkin saya kurang teliti sebagai manusia biasa harus dimalumi jika mengalami kesulitan di materi-materi yang lain juga boleh berikan komentar tanggapan dan juga pertanyaan korang lebih demikian semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe share belikan lonceng berikan komentar positif sesuai video saya tonton juga video-video saya yang lain jangan komentar spam jangan komentar kupit-paste jangan komentar dengan ring jangan komentar yang paling penting jangan melanggar peraturan youtube dan jangan mengajak melakukan pakar youtube terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai selamat menikmati